Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hesti Juni Tambuati Subing Saya adalah dosen program studi akutansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Yarsi Saya mengajar di program studi akutansi lebih sering mengajarkan terkait tentang akutansi dasar terutama pada lab akutansi dimana saya akan mengajarkan terkait dengan praktek dan simulasi dan teori dan kasus terkait dengan akutansi Berbicara tentang akutansi akutansi merupakan suatu ilmu yang mungkin bagi Mbak Melinial itu dianggap sebagai ilmu yang menjadi momok terbesar sulit untuk dipelajari karena berkaitan dengan hitung menghitung uang Namun disini saya tekankan bahwa akutansi menjadi ilmu yang sangat menyenangkan apabila kita melakukan praktek dan simulasi yang sangat menyenangkan terutama di beberapa kasus yang terjadi di dalam dunia bisnis saat ini Menjadi tantangan tersendiri bagi saya sebagai seorang dosen akutansi yaitu bagaimana bisa meningkatkan motivasi bagi mahasiswa itu sendiri untuk bisa mempelajari ilmu akutansi Mungkin saya akan memberikan gambaran kepada mereka bahwa di dunia luar sana banyak perusahaan-perusahaan yang justru sangat membutuhkan yang namanya akutansi Walaupun dengan seiringnya perkembangan zaman teknologi menjadi alat bantu bagi seorang akuntan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya Namun tetap seorang profesi akutansi dibutuhkan oleh industri dan dunia usaha di luar sana Jadi untuk bisa mempelajari akutansi kita harus bisa memahami secara teoritis dan fundamental dari akutansi itu sendiri Untuk mahasiswa di kelas memang banyak hal-hal yang perlu saya tanamkan terkait dengan ilmu akutansi Karena akutansi itu berkaitan dengan hitung menghitung uang tentu sangat dekat dengan yang namanya fraud atau kecurangan Memang fraud atau kecurangan itu sendiri masih menjadi isu penting di dunia usaha Sehingga perlu kita juga menanamkan selain paham terkait dengan teori dan fundamental akutansi Bagaimana mereka juga bisa memahami bagaimana bahwa akutansi itu menjadi kejujuran utama yang harus ditanamkan Karena jika kita tidak membiasakan untuk jujur Biasanya itu akan memicu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam hal fraud Metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu menggunakan metode sinkronus dan asinkronus Yaitu dimana saya lebih menekankan pada teori dan praktek Kemudian menyelesaikan sebuah kasus dan yang kemudian dilaksanakan secara komprehensif Yaitu mulai dari awal transaksi yaitu mencatat dari bukti transaksi Kemudian mencatatnya ke dalam jurnal umum Kemudian kita posing ke dalam buku besar Dan yang nantinya kita akan buat yang namanya neraca lajur atau worksheet Nah nanti dari neraca lajur atau worksheet itu Tentu akuntan akan menyiapkan yang namanya laporan keuangan bagi perusahaan Yaitu diantaranya laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik Kemudian laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan Nah itu akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengambil keputusan Baik keputusan investasi, keputusan pembiayaan Keputusan untuk bagaimana meningkatkan profit atau laba di masa yang akan datang Nah memang tidak mudah bagi milenial untuk bisa memahami hal-hal tersebut Nah disinilah kita perlu memberikan pendalaman yang lebih intensif kepada mereka Supaya mereka bisa mengerjakan hal-hal tersebut sesuai dengan keilmuannya Demikian yang dapat saya sampaikan Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh